Polda Lampung menindaklanjuti laporan pelarangan ibadah Jemaat Gereja Kristen Kemadaut GKKD di Kelurahan Raja Basajaya, Bandar Lampung pada minggu lalu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Kini Polda Lampung meningkatkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Lampung, AKBPH Amit Andri Sumantri, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, mengatakan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui langsung peristiwa tersebut. Sebelumnya, pada Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, 15 organisasi yang tergabung dalam ayansi kerukunan beragama dan berkeyakinan AKBB, Lampung melaporkan kasus ini ke Polda Lampung. Juru bicara AKKB Lampung yang juga Direktur LBH Bandar Lampung, Sumayndra, mengatakan pembubaran secara paksa aktivitas ibadah diduga dilakukan oleh beberapa warga tidak bisa dibenarkan. Menurut Sumay, pihaknya mengadukan kasus ini ke polisi agar Polda Lampung dapat mengusut tuntas oknum intoleransi. Apalagi kejadian serupa juga pernah dialami Jemaat Gereja Protestan Injil Nusantara, GNIP, Philadelphia Bandar Lampung pada minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023 lalu. Sudah, sudah habisan, bahkan ya. Ntar tuan, mendapatkan Tuhan. Sudah, mau ayadah? Mau ayadahs bukan temayu. Sudah, biar-biar. Bari-bari ya, Bang. Sudah berajan lah. Jangan bergerak. Buka, Bang. Buka dulu sekarang. Baik, Bang. Marah, 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 sampai gak marah. Ini secara gitu tau lol. Udah berjanji gak akan menggunakan gunung ini dipakai sama dia. Kan bodoh dia. Udah cepetan. Udah lah. Kami berdua. Tenang aja. Tenang marah-marah. Gak usah marah. Jalan ke luarnya bukan. Udah lah. Udah lah. Nga maaf. Tidak, ya. Anjil untuk anggas. Udah kala ke sini. Udah gari, ini juga. Sampai jumpa.